Intro Sebanyak 70 orang dari 38 kecamatan di Kabupaten Sukabumi resmi menjadi Kepala Desa. Hal itu pasca pelantikan serentak yang dilakukan Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Hotel Sukabumi Indah, Rabu 15 November 2023. Para Kepala Desa yang baru dilantik ini merupakan hasil PKD Serentak Siklus atau Gelombang 2 tahun 2023 dan akan mengemban jabatan hingga 6 tahun mendatang terhitung dari tahun 2023 sampai dengan 2029. Dalam sambutannya, Haji Marwan Hamami mengatakan pelantikan ini merupakan momen yang sangat penting sebab Kepala Desa terpilih telah disahkan sesuai mekanisme dan ditegaskan dalam regulasi yang mengatur untuk memimpin wilayahnya. Maka dari itu, pelantikan ini harus menjadi momen untuk meluruskan niat, menguatkan tekad, dan memantapkan langkah terutama dalam membuat perubahan positif yang berkelanjutan. Hal itu demi kemajuan daerah dan masyarakat sejahtera lahir batin. Tumbuh kembangnya kemajuan pembangunan di desa, termasuk tingkat kesejahteraan desa, terletak pada kepiawayan Kepala Desanya. Oleh karena itu, Haji Marwan menitipkan sejumlah pesan kepada para Kepala Desa yang baru dilantik. Dimulai dari karakter diri yang harus menjadi panutan bagi perangkat desa beserta masyarakat, sikap, tindakan, keputusan, dan kebijakan yang ditetapkan atau dikeluarkan harus hati-hati. Tidak boleh kontroversi, apalagi berpotensi merugikan publik. Selain itu, Haji Marwan pun menekankan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan mampu menjadi katalisator bagi perubahan atau inovasi positif, sehingga nantinya bisa meninggalkan warisan yang baik hingga diingat atau dikenang dan dicontoh. Perhatian yang tak kalah penting bagi Kepala Desa adalah penerapan, tertib, dan disiplin penggunaan anggaran. Jadi fokuslah bekerja dan layani masyarakat sebaik mungkin. Jangan lupa penuhi janji untuk memberikan yang terbaik tanpa membenturkan nilai dan norma. Terima kasih telah menonton!